Intro Selamat siang rekan-rekan, disini saya Agus Syed Umi melaporkan dari hobi Dirkrim Umpolda Jawa Tengah. Disini Dirkrim Umpolda Jawa Tengah akan melaksanakan rilis kasus perjudian yang ada di Jawa Tengah selama satu bulan terakhir. Mari kawan-kawan kita saksikan bersama-sama kegiatan dari Dirkrim Umpolda Jawa Tengah melaksanakan presi rilis kepada media. Mari kawan-kawan saya melaporkan Agus Syed Umi dari Dirkrim Umpolda Jawa Tengah. Sebanyak 67 pelaku judi di Jawa Tengah diamankan jajaran Polda Jawa Tengah dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan selama seminggu dari 19 Juni hingga 27 Juni 2020. Mereka terciduk di tempat kejadian perkara yang berbeda di wilayah Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, kupon Hong Kong paling mendominasi dengan jumlah pelaku yang diamankan sebanyak 26 orang. Selain menahan 67 tersangka tersebut, turut diamankan pula berbagai barang bukti diantaranya uang tunai senilai 22 juta rupiah. Kalau untuk ini nanti kita cek dari keterangan dari para pesangga ini sudah berjalan berapa lama, itu bervariasi. Ya, bervariasi. Seluruh milih jatuh? Ini seluruh milih jatuh. Jadi begini, untuk perjalanan kegiatan itu kan pasti harus melalui badan-badan yang dilapangan. Sementara ini dilapangan, nanti dari keterangan yang bersangkutan baru kita akan kembali. Jadi online ini belum bisa ada tempat ini karena membutuhkan waktu dan juga teknis yang lebih mendetail dan mengingat terkait dengan teknologi informasi. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian. Terima kasih.